Halo, howdy teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Hari ini saya mau kasih tahu teman-teman, saya barusan dapat oleh-oleh kemarin ketika saya berkunjung ke desa Bagok di kecamatan Banua 5, Kabupaten Barito Selatan, teman-teman, ya, Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, oleh-olehnya kemarin saya dikasih ini, dikasih mandau oleh Ibu Kades Bagok. Jadi, desa Bagok itu, teman-teman, desa perbatasan antara Provinsi Kalimantan Tengah dengan Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi, dia sudah dekat dengan Kalimantan Selatan, seperti itu. Dan dia terletak di Kabupaten Barito Timur, ya, ibu kotanya Tamiang Layang. Dan kalau dari Tamiang Layang itu, dari Ibu Kota Kabupaten, desa Bagok itu kira-kira mungkin 20-an menit, gitu ya, ke sana. Jadi, beberapa puluh kilometer. Nah, saya dapat ini, nih, teman-teman. Nah, jadi ini mandau, tapi ini bukan mandau souvenir, gitu ya. Jadi, ini mandau benaran. Dan mandaunya cukup tajam, ya. Dia ada ukir-ukirannya, seperti itu, ya, teman-teman. Kemudian, ini ada pengikatnya yang biasanya kalau ini kita ikatkan ke pinggang, gitu ya. Ini dari rotan, nih, rotan asli. Seperti itu. Dan ukirannya pun ukiran khas dayak, ya. Nih, ya, teman-teman, ya. Ukiran khas dayak. Dan dia juga ada dipakai pengikat rotan, seperti ini, ya. Mungkin namanya ini tampu ser, ya, kalau nggak salah. Saya juga nggak ingat. Ya, dan finishing-nya dia cukup rapi, ya. Ininya dikasih furnace. Bahan gagangnya ini, ya, ini terbuat dari kayu, juga diukir. Kemudian, ininya kayaknya menggunakan bahan, apa ya, ini, ya. Mungkin plastik, seperti itu. Dan ininya menggunakan rotan, ikatan yang di sininya. Ya, menggunakan rotan. Beratnya juga tidak terlalu berat. Ini, ya, ini sekitar mungkin beberapa ratus gram, ya. 300 sampai 500 gram, seperti itu, ya, teman-teman. Dan di ini diukir menggunakan tangan, seperti itu. Dan dia, kemarin, pengerajinya langsung, ini yang, apa, datang, memberikan kepada kita. Seperti itu. Dan ini, kalau kita buka, ini ya, teman-teman. Ini dia. Ini katanya terbuat dari besi per, ya, besi per mobil, itu, ya. Dan dia, apa, kayaknya lumayan tajam, ini. Ya, bisa, bisa luka, ya. Kita mau tes uji ketajaman, ya, teman-teman, ya. Ini saya ada kertas di sini. Ini, ya, kertas di sini. Saya mau, apa, uji ketajaman dulu, ya. Seperti apa, sih, ketajamannya. Ketajaman, ini, ya, apa, pisau ini. Pisa mandau, ya, mandau ini, ya. Tuh, teman-teman. Ya, tajam banget, bagai silet, ya. Tuh. Ya, potongannya juga rapi, gitu, ya. Tuh. Nih. Jadi, ini buatan dari pengerajian dari Bagok, ya, teman-teman. Jadi, ini bukan mandau, mandau pajangan atau mandau souvenir, gitu, ya. Memang dipajang, gitu, ya. Ya, tapi ini juga mandau, karena ini tajam, gitu, ya, setajam silet, ya. Jadi, ini nggak bisa sembarangan. Dan ini kemarin, kalau dijual, gitu ya, mungkin harganya sekitar 5,5 sampai 6 ribu, seperti itu. Dan hasil finishingnya juga, menurut saya, lumayan baik, ya. Dari pengerajian di desa Bagok. Oke, teman-teman, demikian mandau souvenir. Saya dapat mandau, mandau oleh-oleh maksudnya, mandau oleh-oleh dari Ibu Kades Bagok. Terima kasih, Ibu Kades, atas mandaunya. Dan Ibu Kades ini juga, katanya, banyak memiliki mandau-mandau yang lain. Yang memang luar biasa. Nanti kita lihat koleksi mandaunya Ibu Kades. Ya, mungkin mandaunya itu ada, ya, mungkin ada isinya, gitu, ya. Oke, demikian, teman-teman. Silahkan, kalau misalnya tertarik dengan mandau ini, hubungi saya, ya, nanti saya bisa sampaikan ke pengerajiannya, ya, untuk bisa teman-teman pesan, seperti itu, ya. Oke, hasta luego.